Pria ini kalau marah sangat buas guys, bayangan kepalanya muncul menjadi tiga membuat keluarganya sangat takut Dan tetapan matanya itu sangat seram, seperti orang kerasukan guys Awal mulanya kan, wanita ini memergoki laki-laki ini memakai gelap Ia menari-nari tangannya dengan senyuman yang sangat menggoda Membuat wanita itu sangat tidak percaya apa yang telah ia lakukan Kemudian wanita ini pergi mengadu kepada istri pria itu Ia pun langsung menceritakan apa yang telah ia lihat tadi Tapi istrinya itu mengatakan bahwa suaminya sedang tidur bersamanya sejak tadi Istrinya pun tidak percaya dan langsung memarah wanita itu karena telah mengganggu tidur mereka Pada saat wanita itu pergi, pria ini langsung membuka matanya dan langsung memegang gelang yang ia pakai tadi Dan pagi hari pun tiba, mereka bertemu di kamar mandi Pria ini pun mengatakan kepada wanita itu bahwa suaminya ketinggalan, jangan pernah memakainya Wanita itu pun memasang wajah yang sangat curiga Ia pun berjalan hendak memandi Ia pun hampir jatuh karena bekas kaki pria tadi Ia kaget melihat kunyit yang berserahkan di lantai Karena yang memakai masker kunyit itu hanyalah wanita Rasa penasaran wanita itu pun sangat tinggi dan mereka diam-diam mengintip pria itu Ia pun mengatakan kepada istri pria itu Pergi lihat sendiri apa yang telah dilakukan oleh suamimu Istrinya pun bergegas untuk mengintipnya Pria itu perlahan-lahan mengoles kunyit di wajahnya Selayang wanita yang sedang memakai masker Istrinya pun sangat shock Ia tidak percaya apa yang telah ia lihat Dan seluruh keluarganya pun juga mengintipnya Dan pagi hari, pada saat di meja makan Barulah seluruh keluarganya pun memarahinya Pria ini pun hanya bisa mendengar ocehan keluarganya Dan menyuruh keluarganya untuk tetap tenang Tapi si bapak tidak mendengarkan Ia tetap memarahi pria ini Pria itu pun langsung berdiri dan mengamuk Ia langsung berteriak dan keluar kepala tiga guys Ternyata pria ini kerasukan setan Kita lanjut part selanjutnya guys Jangan lupa like dan share video aku ya Agar aku lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik